Shalom Pak Pendeta, mohon izin bertanya. Dalam beberapa video Bapak di Youtube, Bapak mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah dan karenanya tak mungkin bertentangan. Tapi ada banyak sekali ayat Alkitab yang bertentangan, bahkan cenderung salah. Saya berikan beberapa ayat sebagai contoh. 2 Samuel 24 ayat 1 versus 1 Tawarik 21 ayat 1, Esra 2 ayat 5 versus Nehemiah 7 ayat 10, 2 Raja-Raja 8 ayat 26 versus 2 Tawarik 22 ayat 2. Untuk tiga contoh ini telah dijawab di episode minggu yang lalu. Hari ini kita akan melihat di dalam contoh. 2 Samuel 23 ayat 8 versus 1 Tawarik 11 ayat 11, 2 Samuel 8 ayat 9-10 versus 1 Tawarik 18 ayat 9-10. Saya pernah membaca satu penjelasan bahwa itu hanya masalah pembulatan pada angka, tapi menurut saya tidak masuk akal sebab pembulatannya terlalu jauh, bahkan perbedaan angka-angka itu bedanya ribuan bahkan puluhan ribu. Apakah ayat-ayat ini bisa membatalkan pernyataan Bapak Pendeta bahwa Alkitab tak mungkin bertentangan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, pada minggu lalu saya sudah menjawab pertanyaan ini, sudah membahas tiga bagian yang saudara anggap bertentangan. Tapi saya juga sudah memberikan catatan sebelum saya menjawab pertanyaan bahwa memang di dalam penulisan angka-angka itu memang biasanya ada pembulatan-pembulatan, tapi tidak semua perbedaan angka itu bisa diselesaikan hanya dengan alasan, yaitu pembulatan. Pertama hari ini saya setuju dengan saudara, dan karena itu saya sudah menjelaskan tiga bagian yang saudara tanyakan. Sekarang saya akan masuk lagi pada dua bagian lain yang saudara anggap bertentangan. 2 Samuel 23 ayat 8 versus 1 Tawarik 11 ayat 11. Kita lihat ayatnya ya. 2 Samuel 23 ayat 8. Di sini dikatakan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Sedangkan 1 Tawarik 11 ayat 11. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Ya Sobam bin Hakmoni, kepala Triwira, dia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Jadi, kedua teks ini, ini bicara soal jumlah orang yang dibunuh oleh pahlawannya Daud. 2 Samuel 23 ayat 8 mengatakan yang terbunuh adalah 800 orang. Sedangkan 1 Tawarik 11 ayat 11 mengatakan ada 300 orang. Nah, apakah kedua bagian ini bertentangan? Tidak. Itu cuma berbeda, tapi tidak bertentangan. Nah, bagaimana kita menjelaskan hal ini? Saudara, kita perlu memahami bahwa dalam bahasa Alkitab, seringkali orang-orang tertentu digambarkan membunuh begitu banyak orang. Jumlahnya sangat fantastis. Misalnya, dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-31, itu menjelaskan bahwa Samgar membunuh 600 orang Filistin dengan tongkat lembu. 600 orang. Lalu dalam Hakim-Hakim 15 ayat 15, itu dikatakan bahwa Simpson membunuh itu kira-kira seribu lebih orang dengan tulang rahang keledai. Jadi, orang-orang tertentu digambarkan membunuh musuhnya begitu banyak. Jumlah yang sangat fantastis. Tapi, saudara, kadang-kadang angka yang fantastis itu tidak dilakukan. Atau yang membunuh orang-orang itu tidak dilakukan oleh satu orang tokoh saja. Tidak. Itu bisa dilakukan oleh banyak orang, tapi seluruh jumlah itu disebut dibunuh oleh satu orang yang menjadi tokoh utamanya. Saya berikan contoh dari Alkitab ya. Misalnya, dalam 1 Samuel 30, kita diberitahu tentang peristiwa ketika sekelompok besar orang Amalek itu menyerbu tanah negeri. Lalu menawan banyak orang termasuk istri-istri dan anak-anak Daud. Lalu kita lihat 1 Samuel 30 ayat 17, dikatakan bahwa pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi muda sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang kuda. Jadi, saudara, kita tidak tahu ya berapa banyak orang Amalek yang menyerang. Tapi dari jumlah yang tersisa, yang melarikan diri ada 400 orang, kita dapat menduga bahwa Daud telah membunuh mereka dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Ya, pasti lebih dari 400 orang yang melarikan diri itu. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah lebih dari 400 orang itu dibunuh oleh Daud sendiri? Nah, 1 Samuel 10 ayat 30 menjelaskan bahwa Daud itu disertai dengan 400 anak buahnya. Coba kita lihat 1 Samuel 30 ayat 10. Dia bilang, Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. Nah, kalau begitu Daud itu bersama dengan 400 pengikutnya. Maka jumlah yang mereka bunuh di atas 400 orang itu, itu bukan cuma Daud sendiri yang bunuh, tapi Daud beserta pengikutnya yang 400 orang itu. Meskipun demikian karena yang menjadi tokoh utama yang dibicarakan dalam teks itu adalah Daud, maka dikatakan Daud lah yang membunuh. Lihat ayat 17 sekali lagi, 1 Samuel 30 ayat 17. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka. Daud menghancurkan mereka. Tapi ternyata Daud itu bersama-sama dengan 400 pengikutnya. Jadi, satu jumlah itu bisa dibunuh oleh banyak orang, tapi yang disebut itu cuma tokohnya saja. Contoh lain, setelah peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Daud, begitu Daud pulang, dia sempat dipuji dengan nyanyian dan tarian oleh wanita-wanita. Mari kita lihat 1 Samuel 18, 6-7. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersuka ria dan dengan membunyikan gerinci. Dan perempuan yang menari-nari menyanyi berbalasan-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Daud itu mengalahkan berlaksa-laksa. Satu laksa itu 10 ribu. Berlaksa-laksa itu artinya puluhan ribu. Jadi Daud itu mengalahkan puluhan ribu orang. Tapi ingat bahwa ini bukan Daud sendiri, karena ini sebuah peperangan. Nah, peperangan antarbangsa, peperangan orang Israel melawan orang Filistin, Daud maju perang bukan seorang diri. Dia maju bersama pasukannya. Jadi, pastilah berlaksa-laksa. Yang dikatakan Daud mengalahkan berlaksa-laksa, bukan cuma Daud sendiri. Daud beserta pasukannya. Ya, tapi ya, karena lakonnya, karena tokoh utamanya Daud, ya cukup dibilang Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Contoh lain, Daud dikatakan pernah menewaskan 20 ribu orang Arab. Perhatikan 2 sampai 8 dan 5. Lalu orang Arab dari Damsik datang menolong Hadadeser, Raja Soba. Tetapi di antara orang Arab itu, Daud menewaskan 20 ribu. 22 ribu orang. Daud menewaskan 22 ribu orang. Tapi jelas bahwa, Daud tidak membunuh jumlah yang begitu banyak dengan tangannya sendiri. Tapi melalui atau bersama dengan pasukannya. Ini ditunjukkan pada ayat selanjutnya. Ya, di mana dikatakan ada pasukan Daud. Tadi kan 2 Samuel 8 dan 5. Satu ayat setelah itu, 2 Samuel 8 dan 6. Kemudian, Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan daerah orang Arab dari Damsik. Dan masih banyak contoh. Jadi, saya mau tegaskan begini. Bahwa, di dalam jumlah-jumlah yang diberitakan Alkitab terkait dengan peperangan atau pembunuhan yang terjadi, itu biasanya disebutkan jumlah tertentu, itu dikaitkan dengan tokoh tertentu. Tapi, tokoh itu bukan tokoh itu sendiri yang melakukan itu. Tapi, dia bersama dengan pasukannya. Nah, kalau memang cara pembahasan atau menghitungnya semacam itu, maka disitulah kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang saudara tanyakan 2 Samuel 23 ayat 8 dengan 1 Tawarik 11 ayat 11 itu tidak bertentangan. Karena bagian itu menceritakan tentang jumlah orang yang dibunuh oleh pahlawan Daud. Nah, di dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa 800 orang yang dibunuh. Sedangkan dalam 1 Tawarik 11 ayat 11 itu bilang 300 orang. Apa kau bertentangan? Tidak. Kenapa? Karena pada waktu pahlawan Daud itu membunuh, dia dengan pengannya sendiri membunuh 300 orang. Itu yang dicatat oleh 1 Tawarik 11 ayat 11. Tapi, dia bersama pasukannya itu membunuh 800 orang. Itulah yang dicatat dalam 2 Samuel 23 ayat 8. Jadi, ini tidak bertentangan. Karena cara pembahasaannya, cara penulisannya itu biasa menyebut satu orang. Tapi, juga melibatkan pasukannya. Perbedaan itu bisa dijelaskan. Yang satu mencatat dari tangan sendiri. Yang satu mencatat dari tangan dirinya bersama dengan pasukannya. Jadi, tidak bertentangan. Oke, sekarang yang kedua. 2 Samuel 8 ayat 9-10 versus 1 Tawarik 18 ayat 9-10. Mari kita lihat 2 Samuel 8 ayat 9-10. Ketika didengar Taw, Raja Hamad, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh orang Hadadeser. Maka Taw mengutus Yoram. Perhatikan baik-baiknya. Taw mengutus Yoram. Anaknya kepada Raja Daud. Untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya. Karena ia telah berperang melawan Hadadeser. Memukul dia kalah. Sebab Hadadeser sering memalangi Taw. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas, dan tembaga. Ini orang ini yang diutus itu. Yang diutus oleh Taw namanya Yoram. Sekarang kita lihat 1 Tawarik 18 ayat 9-10. Ketika didengar Taw, Raja Hamad, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser, Raja Soba. Maka dia mengutus Hadoram. Tadi Yoram. Ini Hadoram. Anaknya kepada Raja Daud. Untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya. Karena ia telah berperang melawan Hadadeser. Dan memukul dia kalah. Sebab Hadadeser sering memerangi Taw. Dan Hadoram membawa pelbagai barang, emas, perak, dan tembaga. Ini tidak bukan persoalan angka ya. Ini persoalan orang ya. Jadi siapakah nama anak Taw yang diutus kepada Raja Daud. Menurut 2 Samuel 8 ayat 9-10 namanya Yoram. Sedangkan 1 Tawarik 18 ayat 9-10 namanya Hadoram. Apakah ini bertentangan? Ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena ini hanyalah perbedaan. Mengapa? Karena Hadoram itu adalah nama lain dari Yoram. Saya berikan suatu putipan dari McClintock and Strong Encyclopedia. Dikatakan begini soal Hadoram. Hadoram putratoi Raja Hamad yang dikirim oleh ayahnya dengan hadiah berharga berupa barang antik. Menurut catatan Yusipus. Yusipus itu sejarawan Yahudi. Dalam emas, perak, dan kuningan untuk memberi selamat kepada Daud atas kemenangannya, atas musuh bersama mereka. Hadadeser Raja Syria. Sekitar 1034 sebelum masih. Dalam narasi paralel dari 2 Samuel 8. Namanya disebut sebagai Joram atau Yoram. Tapi ini adalah singkatan dari Yehoram yang mengandung nama Yahweh. Secara khusus merupakan sebutan orang Israel. Oleh Yusipus, ia disebut sebagai Hadoramus. Nah kalau begitu, dari keterangan itu, dari ensiklopedi ini yang ditegungkan oleh keterangan dari Flavius Yusipus, seorang sejarawan Yahudi. Yang hidup boleh dibilang sejaman dengan Yesus ya. Karena dia hadir pada perang Yahudi, perang Yerusalem. Jadi dokumennya sangat kuno dari Antiquities of the Jews. Yang tadi disinggung itu. Maka jelas bahwa itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Hadoram itu dari nama lainnya adalah Yehoram. Dan Yehoram ini disingkat menjadi Yoram. Jadi itu bukan dua nama berbeda. Dua nama dari orang yang sama dan dengan demikian tidak ada pertentangan di sana. Ya baik, berarti kesimpulannya memang ada perbedaan tetapi perbedaan itu bukan pertentangan. Ya perbedaan, jangan buru-buru menganggap bahwa sebuah perbedaan pasti adalah pertentangan. Berbeda itu berbeda dengan pertentangan. Nah kalau pertentangan itu maka A menjadi non-A pada waktu dan dalam arti yang sama. Ya itu baru disebut sebagai pertentangan. Karena itu ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Maka begitu melihat ada perbedaan kita jangan buru-buru mengatakan bertentangan. Kalaupun kita tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Tapi kita masih bisa menyatakan bahwa di sana tidak harus terjadi pertentangan. Masih ada kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi.